Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Sebelumnya di beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas tentang seluruh queer dari pewaris One for All Yang mana dari seluruh queer yang sudah dijabarkan ternyata memiliki keunggulan dan kekuatan uniknya tersendiri Tapi bagaimana dengan kelemahan? Apakah queer para pewaris ini ternyata punya resiko? So tentunya meskipun sudah bercampur dengan One for All Queer-queer para pewaris tentu memiliki kelemahan, kekurangan, bahkan resiko penggunaan So maka dari itu di konten kali ini akan kita bahas seluruh kelemahan queer pewaris One for All Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Kita awali dengan queer dari pewaris ketujuh Yang mana queer dari pewaris ketujuh adalah float Float pada dasarnya memang memiliki kemampuan untuk membuat penggunanya terapung Dimana nanasi murah sebagai penggunanya hanya bisa membuat dirinya mengapung di udara Semua kali dari itulah kelemahan float terletak pada fungsinya yang terbatas Yang mana float hanya mampu membuat tubuh penggunanya terapung di udara layaknya queer zero graffiti milik Ochako Andai saja float tidak menyatu dengan One for All Mungkin float hanya sebatas memiliki kekuatan mengapung tanpa bisa membuat penggunanya bermanufur di udara Nah dengan adanya One for All serta beberapa quirk lain seperti Black Whip dan Fajin Maka quirk float terasa lebih fungsional ketimbang sebelumnya Artinya float akan berguna apabila dikombinasikan oleh quirk-quirk lain Jadi float kelemahannya adalah kurang fitur Kelemahan Smokescreen Quirk Smokescreen atau tabir asap adalah quirk yang dimiliki oleh CNC pewaris ke-6 Quirk ini memiliki kemampuan untuk menciptakan asap tebal berwarna ungu yang keluar dari tubuh penggunanya Meskipun quirk ini tampaknya sangat berguna Namun ada kelemahan yang menyertai quirk ini Dimana Smokescreen jika terlalu sering digunakan Maka quirk tersebut akan membuat penggunanya sendiri mengalami kesulitan untuk menafigasi di dalam asap tebal Smokescreen juga tidak memiliki potensi ofensif yang bisa dikembangkan lebih jauh Seperti quirk Black Whip misalnya Sebab ya quirk ini sifatnya menciptakan bukan mengembangkan Artinya Smokescreen memiliki fitur yang terbatas pula Dan juga asap dari quirk Smokescreen ternyata lemah terhadap hujan Apabila Deku atau N sebagai pengguna menggunakan quirk tabir asap ini di kondisi yang sedang turun hujan Maka kekuatan Smokescreen tidak akan berfungsi dengan baik Ya mungkin saja karena quirk Smokescreen ini ada kaitannya dengan kekuatan api Sebab dimana ada asap pasti ada api ya kan So maka dari itu wajar apabila Smokescreen lemah terhadap hujan Kita masuk ke quirk powers kelima Yakni quirk yang dimiliki oleh Daigoro Banjo Quirk Black Whip ini simpelnya adalah quirk yang membuat Deku dan Banjo Mampu menciptakan seluruh-seluruh hitam yang dapat digunakan untuk berbagai hal Tapi meskipun quirk ini sangat fungsional Ternyata ada kelemahan bahkan resiko jika memakai quirk ini Lantas apa resikonya? Nah Black Whip ini ternyata sangat berpengaruh terhadap emosi penggunanya Semakin tak terkendali emosi pengguna maka Black Whip juga akan semakin tak terkendali Ditambah lagi setelah Black Whip bercampur dengan One for All Maka kekuatan Black Whip sudah terlampau jauh lebih kuat Resiko yang bisa saja terjadi jika salah-salah memakai Black Whip adalah membuat penggunanya tak terkendali Membuat seluruh Black Whip merusak lingkungan sekitar Dan membuat penggunanya dalam hal ini Deku masuk ke Berserk Mode Yakni mode dimana Black Whip dan One for All bakal mengamuk By the way soal Berserk Mode ini sudah pernah dibuat silahkan singgah jika berkenan Jadi ya Black Whip ini hampir miriplah dengan kelemahannya Quirk Dark Shadow Oh iya hampir lupa Quirk Black Whip juga sangat bergantung pada material padat untuk bergelantungan Seperti gedung, batu, dan material padat yang lain Maka dari itu jika Black Whip digunakan pada benda cair Semisal pas Deku menggunakannya di area perairan Maka Quirk Black Whip tak berguna sama sekali Kelemahan Danger Sense Kita beralih ke Quirk dari Pewaris keempat One for All Yakni Quirk dari Shinomori Hikage Quirk Danger Sense adalah Quirk yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan merekonstruksi potensi bahaya Yang akan terjadi dalam beberapa saat Baik yang terjadi pada diri penggunanya sendiri maupun ke diri orang lain Meskipun Quirk ini sangat-sangat efektif Namun ada di beberapa kondisi Quirk ini jadi seakan tidak berguna Dan di kondisi tersebutlah menjadi kelemahan dari Danger Sense Pantas apakah itu? Oke jadi Quirk Danger Sense ini tak akan bisa mendeteksi niat jahat Apabila lawan dari penggunanya memang tak memiliki niat jahat Contohnya pada saat insiden Deku versus kelas 1A Dimana Deku yang hendak baku hantam dengan seluruh teman-teman kelasnya Namun ternyata teman-teman kelasnya semuanya punya niat baik terhadap Deku sendiri Yakni untuk mengembalikan Deku ke sekolah Yue Jadinya Quirk Danger Sense pada saat itu memang berfungsi Tapi Danger Sense tidak mendeteksi niat jahat Karena memang tujuannya baik pada saat itu Kemudian Danger Sense juga bakal kalah sama lawan yang memiliki kekuatan super speed Contohnya saat baku hantam dengan Lady Nagan Dimana tembakan rifle Lady Nagan ternyata mampu mengalahkan deteksi dari Quirk Danger Sense Lalu yang terbaru saat ini diketahui adalah ternyata Danger Sense lemah terhadap cinta Iya cinta cuy Jadi apabila lawan pengguna Danger Sense memiliki perasaan cinta ke penggunanya Dalam hal ini Deku Maka Danger Sense tak akan mendeteksi bahaya yang datang Sebab orang yang mencintai pengguna Danger Sense berhasil menipu sinyal bahaya dengan perasaan cintanya Kasusnya dapat kalian lihat pada saat Deku hampir ditikam oleh Toga Kelemahan Fajin Fajin adalah Quirk dari pewaras ketiga One for All Jangan tanya namanya siapa karena memang belum ditahu Jadi Fajin ini adalah Quirk yang memiliki kemampuan untuk membangun energi kinetik dalam tubuh penggunanya Dan nantinya kekuatan Quirk ini dapat melepaskan energi sehingga menciptakan kekuatan ledakan kecepatan Dan kekuatan yang bersifat lebih eksplosif Tapi Quirk ini memiliki kelemahan cuy Ya meskipun belum terlalu jelas apa kelemahannya Namun yang jelas Quirk ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun energi kinetik Jadinya jika penggunanya ingin memaksimalkan Quirk Fajin Maka gerakan-gerakan untuk membuat energi kinetik diperlukan dalam waktu yang lebih lama lagi Kemudian jika energi Fajin dilepaskan pada waktu yang belum tepat Maka akan melemahkan damage power dari kekuatan Fajin itu sendiri Kelemahan Gear Shift Gear Shift adalah Quirk dari pewaras kedua One for All Quirk ini memiliki kekuatan untuk melakukan perpindahan gigi Sehingga pengguna dapat mengubah kecepatan benda dan berakselerasi melalui ruang Kekuatan kecepatannya konon sampai melanggar hukum alam Tapi Quirk yang super kuat ini ternyata memiliki kelemahan Kelemahannya dapat dibagi menjadi dua Yakni kelemahan sebelum One for All dan kelemahan setelah One for All Kelemahan sebelum One for All yang saya maksud adalah pada saat Gear Shift belum menyatu dengan One for All Dimana Gear Shift pada saat itu hanya mampu mengendalikan kecepatan benda-benda kecil Seperti kacang dan peluru untuk melawan penjahat Artinya Quirk ini tak ada bedanya dengan Quirk telekinesis bahkan lebih lemah Dan kelemahan sesudah One for All adalah Quirk Gear Shift ini memiliki resiko yang belum diketahui secara jelas Tapi di chapter 378 sedikit terungkap bahwa resiko Gear Shift bakal membuat Deku kesulitan bernafas Nah diduga karena saking cepatnya Gear Shift ini Bakal membuat penggunanya dalam hal ini Deku bakal kesulitan menyuplai oksigen Jadinya semakin lama digunakan maka semakin beresiko pula pada penggunanya sendiri Serta si pewaris kedua juga menjelaskan bahwa Quirknya hanya bisa digunakan di saat-saat terakhir Itu pun hanya 5 menit saja durasinya Artinya mungkin saja setelah batas waktu yang ditentukan telah selesai Maka resiko Gear Shift akan lebih parah Kelemahan Bestowall Pasti kalian langsung bingung nih Quirk Bestowall Quirk apaan ini? Kok baru dengar? Sama sih saya juga baru tau So ini adalah nama resmi dari Quirk pewarisan yang dimiliki oleh Siguraki Yoichi Atau sang pewaris pertama One for All Quirk Bestowall sederhananya adalah Quirk yang dapat mewariskan kekuatannya ke orang lain Dan inilah asal-usul One for All itu sendiri Lantas apakah Quirk ini punya kelemahan? Tentu saja ada Karena Quirk Bestowall tak akan bisa mewariskan kekuatan jika penggunanya tak memiliki kekuatan lain Dapat kalian lihat pada Yoichi sendiri ketika masih hanya memiliki satu Quirk Dimana Yoichi dengan Quirk ini bahkan sampai dikira Quirklah saking tak bergunanya Quirk ini Sampai akhirnya karena Alph41 yang memberi stockpiling Maka akhirnya Bestowall bercampur dan menciptakan Quirk baru yang kita kenal sebagai One for All Well mungkin itu saja yang bisa kita bahas soal seluruh kelemahan Quirk pewaris Untuk kelemahan One for All sendiri nanti akan kita bahas di lain konten Soalnya bakal padat sekali pembahasan soal One for All ini Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa beledeng kurang? Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata see you next time Pembahasan selanjutnya 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 selamat menikmati